Yaumun Filjannah satu hari dalam surga yang kumasurkan dengan surga bukan surga di akhirat karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya yang kumasurkan dengan surga adalah bukan suai syarat surga di dunia bukan jaman surga dunia bukan sabah surga dunia bukan suai syarat surga dunia adalah Indonesia Allah Maha Pengasih Penyayang turunan Adam boleh masuk malaikat boleh masuk jin boleh masuk dengan satu catatan jika engkau berada di dalam surga Indonesia ikut sucut menghormati Adam takapi kalau kamu pamer silsilah menghina penduduk Indonesia keluar dari Indonesia what? meri syatana air peta pusaka abadi nanjaya meri ceramah Geyaji Sari Prahmat itu menggelegar seperti gledek menghampar-hampar dan membongkam semua oknum-oknum yang selalu mengaku yang selalu mengaku merasa kasutannya lebih tinggi daripada yang lain dan ceramah di atas mimbar dengan berapi-api seolah memastikan bahwa apa yang selalu dia katakan adalah pasti kebenaran tanpa boleh ada orang yang mengkoreksinya ini ada video yang sangat luar biasa enerjik dan saya kira luar biasa analogi yang pas dengan iblis-iblis ketika iblis mengganggu adam alaihissalam perlu kita simak sama-sama ya ceramah menggelegar Geyaji Sari Prahmat besok Indonesia ini kata Sheikh Ali Tontowi Al-Jannah dalam buku yang namanya V'Indonesia dia mengatakan Yaumun V'il Jannah satu hari dalam surga yang kumasurkan dengan surga bukan surga di akhirat karena untuk masuk ke dalamnya harus ada amal yang baiknya yang kumasurkan dengan surga adalah bukan suai istirah surga di dunia bukan jaman surga dunia bukan sabah surga dunia bukan suai istirah surga dunia adalah Indonesia membungkam semua oknum-oknum yang selalu mengaku merasa kastanya lebih tinggi daripada yang lain dan ceramah di atas mimbar dengan berapi-api seolah memastikan bahwa apa yang selalu dia katakan adalah pasti kebenaran tanpa boleh ada orang yang mengkoreksinya Allah Maha Pengasih Penyayang turunan adam boleh masuk malaikat boleh masuk jin boleh masuk dengan satu catatan jika engkau berada di dalam surga Indonesia ikut sucut menghormati adam tapi kalau kamu pamer silsilah menghina penduduk Indonesia keluar dari Indonesia jelas apa jelas gitu aja kok sudah keluar rupanya terusir tapi bukan mau umroh loh ya bener usir begitu mau berangkat masih sempat ngomong ya Allah karena engkau telah menghukum mengkriminal saya saya akan terus mengganggu penduduk surga ini turunan adam akan saya ganggu dia yang melakukan kriminal melakukan tindakan kriminal Allah dituduh melakukan kriminalisasi jelas ya dia yang melakukan kriminal dia yang melakukan kejahatan Allah penegak hukum yang dituduh melakukan kriminalisasi itu adalah iblis adam santai saja yang dihina tenang deh sekian tahun keluar berada di luar negeri pulang anehnya iblis bisa masuk ke dalam surga kenapa ada yang mengatakan bahwa iblis masuk surga itu kendaraannya ular rupanya kelompok ini bisa masuk istana karena ada kendaraan politik yang menampung dia makasih bilang NU punya politik awas Muhammadiyah punya politik awas martai politik mana saja yang kemasukan kelompok ini jangan didukung begitu masuk ke dalam ketemu dengan adam adam silatur rahmi ngasih pengajian lagi adam merasa karena dia tamatan luar negeri sudah pulang dari luar negeri dianggapnya lebih pinter padahal adam jelas sanat ilmunya langsung dari Allah dia bener ilmunya kok malah ngaji yang gak jelas ilmunya kenapa dia baca ayat cuma tafsirnya berbeda dengan adam adam memahami firman Allah karena sanatnya mutasil silah silah ilmunya ini dia akan cuma dapat dari youtube mau ayatnya sama tafsirnya beda makanya benar kiriman tadi kudu jelas gurunya karena pengajian cuma satu pengajian tapi meyakinkan adam tertipu jatuh ini adalah video yang sangat luar biasa enerjik dan saya kira luar biasa analogi yang pas dengan iblis-iblis ketika iblis mengganggu adam alaih salam perlu kita simak sama-sama nih ceramah yang menggelegar Kiai Haji Syarif Rahmat jadi kalau besok Indonesia dalam buku yang namanya Indonesia dia mengatakan dengan surga bukan surga di akhirat karena untuk masuk ke dalam harus ada amal yang baik bujarnya jangan mengundang pengajian model-model dia walaupun judulnya ayatnya sama kita misalnya sama tapi kepentingannya berbeda apakah kepentingannya kepentingan iblis adalah menjatuhkan adam dari kemuliaan merebut kekuasaan menggulingkan kekuasaan itu pengajiannya iblis dimana-mana cuma ganggu kekuasaan yang sah ngeri-ngeri sedap ya tegas kan bisa loh semua orang juga seperti itu bisa jadi bukan hanya geng bar smith yang bisa ceramah berapi-api seperti itu bukan semua orang juga punya potensi untuk itu cuma ada yang dipamerkan ada yang enggak itu analoginya sangat memukul sekali menurut saya sarkasme yang begitu tinggi kepada mereka-mereka yang selalu ngomongnya so'ieh seolah-olah merasa bahwa umat ini hanya pro kepada mereka dan seolah-olah umat tidak memperhatikan mereka ketika mengklaim sebagai imam besar ketika mengklaim sebagai general umat islam ini apa-apaan ini apa-apaan kalimat-kalimat apa ini ini kan ngaku-ngaku ini kan ngaku-ngaku mengklaim dirinya sebagai general umat islam siapa yang mendobatkan dia sebagai general umat islam siapa yang telah melantik dia sebagai general umat islam wah baru tahu saya ada general umat islam ini ini penting loh untuk kita kemudian renungkan sama-sama bahwa kekencangan orang di dalam berpidato ya teriakan orang menganjing-anjingkan membabi-babikan mencurut-curutkan orang lain di atas mimbar ini seolah orang itu tidak memperhatikan dan seolah dia akan terus dianggap merasa jago padahal ucapannya itu ya sampah sampah itu mending bisa didaur ulang ini ketika ucapan yang kotor kayak gitu diucapkan dimimbar-mimbar mending satu kali lagi ucapan dia nyampe ke yang dia kritik dan yang dia kritiknya berubah karena ucapan dia oh gak terjadi apa-apa gak ada yang berubah hanya ucapan yang kotor aja yang kemudian menggemar dan ini sebagai seorang panutan yang katanya banyak pecintanya itu Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa